Terjadi lagi sebuah tindakan yang sangat memalukan sekaligus mencoreng harkat dan martabat Indonesia di mata dunia. Apa itu? Terjadi lagi sebuah tindakan intoleransi di kota Bekasi. Aduh malu kali. Ini sangat memalukan. Tahu kalian kenapa memalukan? Ternyata yang menjadi pelakunya adalah oknum dari PNS. ASN aparatur sipil negara yang bekerja di gedung pemerintahan yaitu kota Bekasi. Dan tahu kalian bukan kaleng-kaleng posisi si ibu yang terhormat itu ya oknum PNS tersebut adalah kabit kepala bidang pemasaran pariwisata kota Bekasi. Jadi beliau itu melakukan pelarangan terhadap ibadah doa. Bukan ibadah kebaktian seperti biasa yang dilakukan oleh orang kristal pada umumnya di gereja. Bukan hanya ibadah doa. Dan beliau menyatakan bahwa saatnya kegiatan itu harus minta izin. Sekarang begini supaya kita tidak salah menerjemahkan masalah ini dan kita tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Mari kita saksikan video berikut. Istri Bapak yang ganggu kami. Ibadah itu ke kita loh. Iya. Kan tempatnya. Ibadah itu harus ada izin. Harus ada izin. Bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Bapak tidak ada izin. Orang gila yang penting. Udah kalian dengarkan, udah kalian saksikan. Bagaimana dengan garangnya ibu ini ngotot harus ada izin untuk melakukan kegiatan doa. Dan juga kalau tidak salah tadi, itu ada bapak-bapak yang mungkin itu orang dituakan atau RT mungkin di setempat. Dikatakan, kenapa bapak memfasilitasi tindakan intoleransi ini? Jadi sangat disayangkan hal ini boleh terjadi. Siapa si ibu ini? Oh ternyata ibu ini orang lama. Atau mungkin ibu ini juga bisa dikatakan orang yang ekonominya cukup mapan. Apakah itu boleh menjadi alasan untuk melarang orang beribadah? Kan tidak. Ya. Jadi ini hal yang sangat memalukan. Kalau kukatakan ini sangat memalukan. Kenapa? Yang pertama, tindakan ini dilakukan oleh Oknum. PNS Pegawai Negeri Sipil. Yang notabene dia makan gaji hasil dari masyarakat. Bisa saja orang yang melakukan doa itu baru bayar pajak dan pajak itu dibayarkan untuk membayarkan gaji. Cuman kau enggak tahu. Kan kurang ajar manusia kayak gini. Kurang ajar. Itu yang pertama. Baru yang kedua. Yang kedua, yang namanya ASN, aparatur sipil negara, harus dipastikan bahwasannya memang pegawai negeri tersebut betul-betul memiliki rasa nasionalisme dan memiliki nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupannya. Harusnya seperti itu. Ini kok lain. Hah? Kenapa? Masalahnya di mana? Ada apa sama kau? Kenapa? Kolegamu gagal jadi wali kota. Sehingga kecenderungan nanti posisimu dari kabit itu bakalan tergusur. Atau promosimu dari kabit menjadi kepala dinas juga tergusur. Kenapa kau? Stres kau. Stres. Jadi jangan minta-minta izin kalau cuma untuk masalah doa seperti itu. Sama seperti halnya, doa mau makan, doa naik kendaraan umum, doa tiba dari rumah. Apa itu semua doanya itu harus minta izin? Kan aneh masa kita mau bikin surat izin? Katakanlah dulu ke kemenang. Pak minta izin dulu, edarkan dulu surat izin. Surat izin apa? Surat izin untuk doa mau makan. Kan konyol itu namanya. Jadi begini ya. Jadi, ku bilang sama kau ibu, kau dengarkan ini. Kau memang betul-betul kau harus ditatar lagi nih. Jadi yang namanya ASN itu ibu, ya harus tunduk pada otoritas negara. Negara adalah merupakan representasi daripada rakyatnya. Jadi kalau rakyat punya hak bersuara, rakyat punya hak untuk hidup. Rakyat punya hak untuk memeluk agama. Itu harus kau hormati. Gitu. Coba dulu kau dalami dulu masalah Undang-Undang Dasar 1945. Tahun ya ke Undang-Undang itu. Sekarang udah masuk segmen kita belajar Undang-Undang. Ayo, ayo, ayo. Ya. Biar kuajari dulu kau. Ya. Kalau namanya upung parbelak itu harus ada Undang-Undang. Harus ada pasalnya. Biar paham kau. Biar kau mengambil tindakan. Bukan cuma tindakan asal-asal. Harus kau pikirkan apa konsekuensinya. Apa dasar hukumnya. Ya. Coba. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Pasal 28. Dan juga bagiannya itu ada. 28 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sampai J. Itu mengatur apa yang menjadi hak asasi manusia. Contohnya pasal 28 A, hak untuk hidup 28 B itu hak untuk membangun sebuah keluarga. Yang ketiga, empat, lima, enam, segala macam dan seterusnya itu. Sampai hak untuk memilih pekerjaan pun juga diatur oleh Undang-Undang. Nah, untuk masalah ini spesifik di pasal 28 yang E. Ya, ingat pasal 28 E. Ya, dikatakan bahwasannya setiap warga negara berhak untuk memilih agama masing-masing. Berhak memenuhk agama masing-masing. Berhak untuk menjalankan ibadah masing-masing. Berhak untuk memilih di mana dia tinggal di wilayah negara Republik Indonesia ini. Jadi, jangan gara-gara mentang-mentang ya, itu kawasan mayoritas oleh karena satu agama. Sehingga warga negara yang lain, yang tidak satu agama dengannya, dilarang untuk mendiami tempat tinggal tersebut. Jadi, itu menjadi satu kesatuan itu. Ya, 28 E itu. Ya, bahwasannya warga negara berhak untuk memiluk agama, menjalankan agama, melakukan peribadatan sesuai dengan agamanya. Selain itu juga diatur, ya, bebas untuk menentukan di mana dia tinggal. Dan pasal 28 E diperkuat dengan Undang-Undang Dasar 45, pasal 29. Apa itu ayat pertama mengenai ketuaan yang Maha Esa? Ayat kedua, ya, apa namanya, ayat kedua dikatakan bahwasannya negara menjamin kemerdekaan rakyatnya, masyarakatnya, warga negaranya untuk menjalankan ibadah dan memiluk agama menurut kepercayaan masing-masing. Satu pasal dilanggar, ya, berarti itu sudah melanggar hukum. Ini berarti kau sedang melanggar dua pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kau harus mengerti, kami orang awam yang gak tahu apa-apa, masa harus kami mengajari kau? Ya, itu dia. Jadi, tolonglah dulu kau cerdas di dalam bertindak. Cerdas di dalam berperilaku, cerdas kau di dalam berinteraksi bersama dengan orang lain di sekitarmu. Kan bisa gak harus secara paksaan seperti itu. Bisa kau datangi baik-baik. Ya, kayaknya kau... Lalu kau bangun diskusi, kau bangun komunikasi. Tapi kalau memang orang tersebut tidak mau diajak berkomunikasi, ya kau bisa melapor kepada pemerintah setempat. Bukan kau ambil tindakan sendiri. Siapa kau melarang-larang orang untuk melakukan doa? Siapa? Satpol PP. Satpol PP pun juga gak punya hak. Siapa kau? Penegak kuku. Penegak kuku juga gak punya hak. Ini kau sama-sama masyarakat biasa, cuma karena-karena kau entah kau yang lebih kaya daripada orangnya. Jadi suka-sukamu di situ. Gitu loh, ya. Jadi, ini terjadi di daerah Bekasi. Kemarin terjadi di daerah Tangerang Selatan. Kalau dipikir-pikir, Tangerang Selatan ke Bekasi itu agak jauh itu. Ya, agak jauh kok bisa gitu larang kau, Bu. Hah? Atau kemarin yang menjadi pelaku di Tangsel itu, yang melarang dan juga melakukan persekusi terhadap beberapa orang mahasiswa itu, itu familimu ya? Keluargamu itu? Wah, ada mirip-miripnya kalian ku tengok tingkah lakunya. Atau kalian satu seperguruan? Coba, katakan dulu sekarang yang sejujurnya. Ya? Ini kan sangat memalukan. Ibu seorang ASN, seorang PNS. Seorang yang bisa dikatakan punya posisi tinggi. Kabit itu posisi tinggi loh. Sedangkan aku aja menjadi kepala rumah tangga susah. Apalagi menjadi kepala bidang. Ya, harusnya ibu jadi panutan di situ. Harusnya jadi contoh. Gitu loh, ya. Hah? Jadi, ketika ibu nanti mencalonkan jadi yang kau tak dewasa telah pensiun, gampang! Enggak kau jaga marwahmu, ku tengok. Remot kau, bah. Ya? Tapi gimana pun juga tindakan ini tidak bisa dibenarkan. Bapak Kapolri, Bapak Jokowi Dodo, dan juga Bapak Presiden terpilih, tolong ini menjadi perhatian. Supaya apa? Supaya ini menjadi PR terlebih lagi. Jadi PR untuk menpan RB. Untuk kedepannya bisa diseleksi. Mana yang masih memiliki nilai dari Pancasila? Mana yang tidak? Kalau tidak, pesat. Tidak bisa intoleransi hidup di bangsa dan negara ini. Biar tahu kalian. Tidak boleh ada. Yang Jawa harus welcome dengan Batak. Batak harus welcome dengan Jawa. Jawa harus welcome dengan Sunda. Sunda harus welcome dengan Minang. Yang Islam harus welcome dengan Kristen. Kristen harus welcome dengan agama Buddha. Yang Buddha juga welcome dengan Konghucu. Konghucu juga welcome dengan agama lainnya. Itu dia. Jadi, Tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi. Udahlah. Ibu ini sudah, Ibu ini kalau aku bilang, sudah ada unsur-unsur kekerasan. Kekerasan verbal dan juga intimidasi. Yang mana tahu di sana itu kan ada anak-anak merasa terancam, merasa ketakutan. Kalau aku katakan seperti itu. Udahlah. Diproses aja ini. Proses. Setelah itu, tidak usah dimutasi. Pecat. Manusia seperti ini harus dikasih apa. Eh, biar tahu ya kau, kau lebih beruntung kau tinggal di Indonesia. Kalau di Korea Utara, kau sudah tembak mati kau. Sedangkan pejabat di sana tidak bisa menanggulangi masyarakat banjir. Ditembak mati 10 orang. Apalagi kau. Jangan macam-macam kau di negara ini. Jadi inilah yang menjadi perhatian gitu loh. Ini menjadi sorotan. Kenapa? Ya, karena tahu enggak kalian, ternyata Bekasi baru saja mendapatkan predikat kota nomor 2 paling toleran. Ingat itu. Tapi sudah rusak dibikin ibu yang satu ini. Baru aja itu tahun 2024. Yang pertama kota toleran, ini biar tahu kalian ya. Kota toleran, paling toleran di Indonesia versi tahun 2024. Yang pertama itu adalah kota Singkawang di Kalimantan. Yang kedua itu kota Bekasi. Yang ketiga itu kota Salatiga. Yang keempat itu kalau tidak salah kota Menado. Yang kelima itu adalah kota Semarang. Yang keenam itu kota Kediri. Menyusul lagi Sukabui. Dan ada beberapa kota lainnya. Wah, apalah. Jadi kita perlu punya wawasan tentang itu ibu. Ibu enggak tahu. Berarti enggak baca koran dia. Makanya baca koran. Biar jangan malu kau. Gara-gara enggak baca koran lah kau. Makanya. Eh. Malu lah wali kota kamu kan. Tadinya siapa bangga dia. Ya. Pokoknya bu. Maaf bu ya. Ini harus viral. Ya. Ini harus viral. Kenapa? Supaya tidak ada lagi tindakan-tindakan seperti itu. No viral, no justice. Ya sudah seperti itu kan. Kalau enggak ada. Kalau enggak diviralkan, enggak ada keadilan. Jadi yang kami harapkan, ya. Supaya Tangerang Selatan itu, ya. Dan juga Bekasi, Depok, Jakarta, sebagainya. Dan semua daerah di Indonesia ini jangan lagi ada tempat untuk intoleransi. Enak aja ibu larang-larang orang melakukan doa. Bu, kalau ibu dilarang berdoa gimana bu jadinya? Ibu pergi ke NTT sana lah. Ibu pergi ke Kambun sana lah. Ibu pergi ke daerah Maluku sana. Ibu pergi ke daerah Papua sana. Menado sana. Eh. Walaupun mereka mayoritas bukan beragama muslim. Tapi apa yang menjadi kewajiban mereka, ya itu menghargai dan menghormati orang yang diluat dari agama mereka. Itulah yang terjadi. Dan itu yang masih mereka pegang teguh sampai sekarang. Dan di kamung kami begitu juga. Jadi ibu jangan macam-macam ibu. Ya. Malu wali kota ibu. Dan lebih malu lagi masyarakat kota Bekasi. Karena apa? Ya. Berarti kan penilaian kota paling toleran itu kan ya pastikan dilihat dari perilaku masyarakat, perilaku sosialnya. Kan begitu. Bukan asal-asalan itu. Tapi ternyata kenyataannya tidak. Kan begitu. Ya. Jadi. Kalau aku berpendapat sih kalau untuk orang-orang seperti ini jujur saja lah ya. Jangan kasih ruang. Jangan kasih ruang. Maupun dia mamak. Mamak. Harus dipertanggungjawabkan apa yang menjadi tingkat lakunya tersebut. Gak ada cerita. Mau menangis-menangis. Kalau masuk penjara, kalau masuk penjara. Ya. Gampang gitu. Kalau mau jumpa sama keluarga video call. Pinjam HP orang lain. Supaya kau mengerti bagaimana. Ya. Supaya kau mengerti bagaimana harus menghargai orang lain di daerah sekitarmu. Itu dia. Ya. Ya. Jadi ibu. Jadi kalau misalnya mau dengarkan cerama bu. Jangan dengarkan cerama-cerama yang menghasut. Kena racun ibu nanti. Gitu. Cobalah cari cerama-cerama yang adem. Gitu. Yang mengajarkan bagaimana kita walaupun tidak satu akidah tapi kita bisa memiliki hubungan yang indah. Gitu. Ya. Contohnya Gus Nuril. Gus Miftah. Ya. Habib Lutfi. Das Alatif. Dan yang lain sebagainya. Loh kok tahu. Ya aku dengarkan mereka juga. Iya. Jadi cerama-cerama yang membangun. Yang konstruktif. Bukan hanya membangun keimanan kita. Tapi membangun rasa bangga kita. Rasa nasionalisme kita terhadap bangsa ini. Itu yang harus kita dengarkan. Bukan cerama-cerama yang menghasut. Ya. Makanya betul ya. Bahwasannya memang harus ada standar. Standar. Ya harus ada seperti standar. Ya siapa-siapa orang yang harus memberikan cerama baik itu di apa namanya di gereja, di masjid, di vihara, di kuil, dan di tempat-tempat yang lainnya. Gitu. Harus ada standarnya. Karena apa? Kalau orang yang ilmunya cetek ketika dia ngasih cerama. Ya itu hati-hati ya. Itu ilmu ceteknya itu akan terimportasi kepada orang yang mendengarkan. Itu dia. Ya untung aja ibu gak bawa parang, ibu. Kalau ibu bawa parang, ibu kena pasal berlapis itu. Udahlah, ibu. Kalau memang kolega ibu gak berhasil menjadi wali kota, gak bisa mencalonkan jadi wali kota, ibu gak usah seperti itu. Kalau memang ibu gak bisa nanti jadi kepala dinas, berarti belum rezeki ibu. Syukurilah. Syukurilah apa yang ada. Syukurilah kalau cuma jadi kepala kabit, ya kan. Kepala binang, usukuri. Itu. Atau mau ibu langsung jadi kasar lantas. Mau jadi kasar lantas. Sekali-lihat aja kalau kayak gitu, ibu. Nah ya. Jadi kita semua disini, ya untuk penontonnya Bumpar Belak, ya. Kalau ada sesuatu seperti itu, langsung DM Bumpar Belak. Ini pun juga ada DM-an. Tapi aku saring dulu, aku tanya kepada sahabatku itu, kepada itoku itu, ini ada di mana? Ini ada disini. Waktunya kapan? Ini. Oh ini berarti diambil dari aplikasi. Ya sepertinya. Ya. Maka aku harus pastikan dulu informasi itu valid atau tidak. Dan ketika kita sudah, ketika informasi itu sudah diliput oleh sebuah media, ya biasanya itu valid. Dan juga ini harus di-viralkan. Karena apa? Karena supaya memberikan efek jerah. Kalaupun tidak diproses, kalaupun nantinya ada, apa namanya, ada proses damai, ya. Ini tidak serta-merta mengurangi kekuatan hukum untuk memproses orang-orang yang memiliki sifat-sifat intoleransi seperti itu. Itu dia, ya. Kita tidak mau kejadian Tangerang Selatan kemarin terjadi lagi, ya. Dan kita juga tidak mau terjadi lagi, ya, kerusuhan-kerusuhan yang mengatasnamakan agama, yang mengatasnamakan suku, yang mengatasnamakan golongan, yang pernah terjadi di Ambon, pernah terjadi di Sampit, yang pernah terjadi di Sumatera, pernah terjadi di Watan. Jangan terjadi lagi di Indonesia. Itu dia, ya. Jadi, udahlah, ya. Kenapa, Bu? Ibu aliran anak Abah. Yang sakitnya sampai sekarang masih keterusan. Yang ibu tidak menerima, kalau Abah ternyata tidak bisa mencalonkan diri jadi gubernur. Eh? Lah, kan beda, Ibu. Beda daerah. Bercanda, bercanda. Ya, kalau kayak gini sudah tahu. Sudah tahu. Model-mulai anak Abah kayak gini. Ya, jujur saja lah. Mereka kan tidak mau bergabung dengan yang lainnya. Ya, bukan kubilang semua anak Abah intoleransi. Tidak. Ya, kan. Tapi biasanya orang-orang kayak gini, orang yang cinta mati kali itu. Itu dia, ya. Tapi ini ku disclaimer, ya. Tidak semua anak Abah intoleran. Tidak, ya. Dan begitu juga. Kosong dua, enggak semuanya toleran. Ada juga yang intoleran. Kan begitu. Kosong tiga begitu juga. Ya. Enggak semuanya orangnya toleran. Ada juga beberapa yang rasis. Gitu. Jadi memang relatif sih. Tapi kalau orang-orang seperti ini, harusnya diproses secara hukum. Oke? Oke? Ya. Tapi ingat, Bu. Sebentar lagi, ibu akan dipimpin Kang Deddy Mulyadi. Ya. Sebagai gubernur, Kang Deddy Mulyadi itu enggak bisa main-main. Dia paling benci sama yang namanya intoleransi. Dia bersahabat karibu. Dengan semua agama. Ya. Kok jadi kampanye aku? Alhamdulillah aku, ya Allah. Istighfardo. Aduh. Aduh. Enggak, 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 enggak. Ya. Jadi kalau untuk Jawa Barat, siapapun yang jadi gubernurnya, nanti supaya diperhatikan ya. Untuk Bapak, ya. Bapak KDM, Bapak Ahmad Saiku. Kita enggak bisa tebak siapa yang nanti akan di Jawa Barat. Tapi kami berharap supaya Jawa Barat bersih dari yang namanya intoleransi. Ingat loh, suka. Ya. Jawa Barat ini harusnya mereka tuh bangga. Kenapa bilang? Dua kota yang tahu aku, ya. Yang masuk dalam kategori kota yang paling toleransi. Satu, Bekasi. Satu, Sukabumi. Mohon ya, jangan dirusak ya. Jangan dirusak dong. Susah itu mendapatkan predikat kota toleransi itu. Ya. Oke, kalau kayak gitu. Dari hubungi para belak. Salam para belak. Salam NKRI. NKRI harga mati.